Di ala dunia Qatar udah beres. Tapi ada satu oleh-oleh penting yang wajib dibawa pulang, terutama buat orang Eropa dan Amerika. Ini nih, semprotan cebok. Ini tweet David Fujianik, influencer asal Serbia yang mengunggah pengalaman pertamanya pakai semprotan cebok selama di Qatar. Dia bilang, itu lebih baik ketimbang cuma pakai tisu toilet. Kenapa ya ada orang yang cebok pakai tisu dan ada yang pakai air? Sini aku jelasin. Sebagian masyarakat Indonesia pasti lebih nyaman cebok pakai air. Ini karena iklim tropis membuat suhu air di Indonesia aman buat cebok. Nah, bayangin kamu ada di negara-negara Skandinavia atau Amerika Utara yang iklimnya cenderung dingin. Pagi-pagi bangun tidur, terus BAB ke toilet, cebok pakai air sedingin es. Apa nggak beku itu pantat? Para peneliti menduga iklim dan cuaca adalah salah satu hal yang mempengaruhi metode cebok sebuah kebudayaan. Mayoritas negara di Amerika Utara dan Eropa Utara mengalami cuaca dingin selama setengah tahun. Bahkan di musim panas, suhu air di negara-negara itu bisa cenderung dingin. Teknologi pemanas air baru muncul di abad ke-20 dan terbatas di kalangan elit. Orang-orang Viking yang hidup pada 9 hingga 11 masehi misalnya, mereka tercatat sempat menggunakan wall domba untuk cebok. Kalau orang-orang Eskimo pernah memakai lumut tundra. Dan pada abad ke-12, orang-orang Romawi menggunakan spons yang dipasang ke sebuah tongkat buat cebok. Alat itu disebut tersorium. Sementara di Yunani, batu kecil dipakai buat cebok. Mereka yakin, tiga batu kecil cukup buat membersihkan dubur. Lalu, mulai kapan pakai kertas? Nah, kebudayaan awal yang memakai kertas buat cebok sebenarnya bukan Eropa, melainkan China. China diduga sudah bisa memproduksi kertas sejak abad ke-2 sebelum masehi hingga 2 masehi. Penemuan kertas ini turut mempengaruhi metode cebok mereka. Teknologi kertas buat cebok baru menyebar ke Eropa pada abad ke-16. Ini tertera dalam catatan novelis Perancis, François Habelais yang meragukan efektivitas teknologi cebok ini. Barulah pada 1857, tisu toilet pertama dipatenkan di Amerika Serikat oleh seorang warga New York bernama Joseph Gayetti. Metode kering di Amerika, Eropa, dan China tadi berbeda dengan metode basah di jasirah Arab dan India. Di India ditemukan manuskrip yang ditulis sekitar 1500 sebelum masehi dan 500 masehi, memberi saran tentang buang air dan cebok. Tentu manuskrip itu menyarankan orang-orang cebok pakai air dan mencuci tangan setelahnya. Sedangkan di timur tengah, cebok pakai air merupakan etiket yang juga diatur dalam agama Islam. Ada juga dugaan bahwa pola konsumsi mempengaruhi metode cebok sebuah kebudayaan. Di kebudayaan Eropa, orang-orang mengonsumsi makanan non-vegetarian dan rendah serat. Ini membuat volume tahi mereka sedikit dan mengandung lebih sedikit air. Metode cebok kering pun dianggap tak masalah. Sementara di Asia, Afrika, dan sebagian Eropa, pola konsumsinya lebih vegetarian dan tinggi serat. Volume tahinya jadi 3-4 kali lipat ketimbang orang-orang Eropa. Tahi pun lebih mengandung air. Itulah kenapa cebok menggunakan air lebih efektif di sini. Itu kan cebok belakang. Kalau cebok depan setelah kencing lalu membersihkan alat kelamin, gimana? Di Eropa dan Amerika Utara, perempuan juga terbiasa menggunakan tisu untuk membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil. Namun, kami belum menemukan data yang melaporkan berapa persentase pria yang cebok setelah kencing dan yang tidak. Kamu boleh bantu ya kalau nemu. Tapi, di situs kuora ini ada sejumlah jawaban dari pertanyaan Laki-laki cebok nggak sih setelah kencing? Ada yang menjawab cebok memakai air di bidet. Ada yang menjawab cebok menggunakan air keran. Ada juga yang memilih memakai tisu. Namun, tak sedikit yang mengaku tidak cebok setelah kencing. Lalu mana yang lebih genis? Cebok basah atau cebok kering? Buat orang Indonesia yang sudah terbiasa cebok pakai air sejak kecil, mudah saja menjawab pertanyaan ini. Tapi, faktanya nggak sesederhana itu. Bila ketersediaan air bersih kurang, cebok menggunakan tisu toilet lebih disarankan. Ini buat menghindari penyakit yang mungkin muncul dari air kotor. Sedangkan cebok menggunakan air memang memberikan perasaan lebih bersih. Tapi, hati-hati kalau cebok menggunakan semprotan air bertekanan tinggi. Duburmu bisa terluka. Kini, metode cebok memakai air juga lebih berkembang. Orang Indonesia sih, banyak ya cebok pakai air lewat gayung yang diambil dari wadah kayak bak mandi atau ember. Ada juga bak khusus cebok seperti ini. Selain pilihan kayak semprotan cebok dan pancuran cebok. Itu lho, yang memancur dari belakang toilet langsung ke dubur. Seperti yang saya pakai sekarang. Kalau kamu lebih suka cebok dengan cara apa nih? Kering atau basah? Anyway, makasih ya. Sudah menemani aku di TV. Terima kasih.